Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya anda saya berharap masih sehat-sehat selalu ya murah rejeki dan panjang umur itu yang paling penting teman-teman oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya bersama dengan channel sekedar info yuk kita bahas apa itu integrasi data google di pi blockchain menuju open my net ya ini sumber berita dari hokanews teman-teman nah ya persoalan data ini palit atau tidak atau ya teman-teman sorry ya jadi baru saja bunyi beleha oke lah lanjut ya terkait dengan integrasi data google di pi blockchain menuju open my net ya ini menuju open my net nah teman-teman sabarlah ya sabar saya yakin kesabaran anda akan benar-benar membuahkan hasil yang luar-luar biasa tentunya ya kita berharap amin ceritanya ini teman-teman ya ceritanya begini hanya di apa namanya ketika integrasi data google di pi blockchain ya hokanews.com ini memberitakan ya ke kita semua untuk menambah satu informasi dan dan tentu saja hal-hal yang telah pihak okanews pelajari sedemikian rupa maka pada kesempatan ini yuk kita cermati apa isinya terobosan terkini telah muncul dalam ekosistem blockchain ya berdasarkan informasi terkini telah muncul data dari google di blockchain pi pi hal ini memicu banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai arah yang diambil oleh tim inti di balik proyek pi mengingat penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan selama beberapa jam terakhir integrasi data dari raksasa teknologi seperti google di dalam jaringan blockchain pi telah menjadi fokus utama hal ini telah memicu spekulasi luas mengenai apakah ini merupakan batu loncatan menuju pi open mynet sebuah aspek yang sangat dinanti dalam proyek ini ya oke teman-teman kita semuanya menantikan open mynet ya mudah-mudahan besok atau lusa kira-kira gitu anggota tim inti pi network nicolas kokali sebelumnya menyatakan minatnya untuk mengalihkan fokus dari web 2 ke web 3 dengan integrasi data google ini muncul hipotesis bahwa langkah ini bisa terwujud menghubungkan dunia web 2 ke web 3 bukanlah hal yang mudah namun tampaknya tim pi core bertekad untuk mengambil langkah ini nicolas menyatakan bahwa secara teori koneksi antara web 2 dan web 3 sangat memungkinkan namun penerapan praktis teori ini dalam konteks mengintegrasikan data google ke dalam blockchain pi tidak diragukan lagi merupakan pencapaian signifikan apakah integrasi ini bagian dari strategi jangka panjang tim pi core untuk mempercepat peluncuran pi open mynet itulah salah satu pertanyaan yang muncul di kalangan pengamat industri blockchain ya nah jadi teman-teman kita berharap open mynet segera lanjut ya nah pendapat para ahli di bidang ini berbeda-beda beberapa pihak meyakini integrasi data google bisa menjadi pemicu bagi pi untuk mempercepat langkahnya menuju pasir berikutnya namun beberapa orang meragukan hal ini dan menganggapnya sebagai peristiwa terisolasi yang mungkin tidak berdampak signifikan pada peta jalan pi sumber internal yang terkait dengan tim pengembangan pi menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan pengumuman besar dalam waktu dekat pengumuman ini diakini menyoroti integrasi data google dan potensi dampaknya pada pi open mynet sementara itu komunitas yang terlibat dalam proyek pi memantau dengan cermat perkembangan terkini dengan potensi dibukanya pi open mynet pengguna berharap melihat jaringan blockchain yang lebih terdesentralisasi dan dapat diakses oleh hal layak yang lebih luas nah itu harapan kita ya pendekatan untuk menggabungkan web 2 dengan web 3 telah menjadi titik fokus berbagai proyek blockchain terkemuka pi dengan langkahnya baru-baru ini tampaknya berada di garis depan dalam menjajak integrasi antara kedua dunia ini wow keren integrasi data google ke dalam pi blockchain mungkin menjadi babak baru dalam evolusi blockchain akankah ini membawa kita lebih dekat ke pi open mynet pertanyaan ini masih menjadi misteri yang menarik dan dunia blockchain menantikan informasi lebih lanjut dari tim inti pi meskipun waktu akan memberikan pejawabannya salah satu hal yang pasti langkah baru-baru ini telah membuka pintu bagi spekulasi luas di kalangan pengaman industri dan komunitas pengguna pi dalam konteks pengintegrasi data google ke dalam pi blockchain langkah ini menarik perhatian signifikan di dunia teknologi penemuan ini menjadi bagian yang menarik untuk ditelah lebih lanjut karena ya lebih dalam ya karena potensi pengaruhnya terhadap ekosistem blockchain pi dan potensi terbukanya pi open mynet penting untuk memahami signifikan dan implikasi integrasi ini terutama dalam konteks peralihan dari web 2 ke web 3 yang diinginkan oleh tim pi core perubahan ini tidak hanya mencakup infrastruktur teknologi juga dampaknya terhadap tetapi juga dampaknya terhadap pengguna dan penggeperkembangan global teknologi blockchain nah lanjut ke bagian integrasi data google sebuah langkah menuju web 3 integrasi data dari raksasa teknologi seperti google ke dalam blockchain pi menandai tonggak sejarah tim pi core telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk berpindah dari lingkungan web 2 ke web 3 integrasi ini tidak hanya menciptakan konektivitas antara dua jaringan namun juga mewujudkan PC untuk menciptakan ekosistem yang lebih terdesentralisasi aman dan inklusif selanjutnya terkait dengan analisis potensi integrasi data google ya dalam mengintegrasikan data dari platform web 2 seperti google ke dalam ekosistem web 3 blockchain pi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan mulai dari keamanan data, transparansi hingga manfaat bagi pengguna pi semua memerlukan analisis mendalam dampak pada pi open my net integrasi ini menimbulkan spekulasi tentang seberapa dekat pi open my net beberapa pengamat menilai integrasi ini bisa menjadi pemicu percepatan menuju pasif berikutnya dalam peta jalan pi namun ada yang berpendapat bahwa ini mungkin hanya langkah awal tanpa berdampak signifikan pada jadwal peluncuran pi open my net tanggapan dari komunitas pengguna pi respon komunitas yang terlibat dalam proyek pi juga menjadi aspek penting dalam pembahasan integrasi data google bagaimana masyarakat menanggapi perubahan ini serta harapan dan kekhawatiran mereka mengenai dampak langka panjangnya merupakan elemen penting untuk dimasukkan dalam analisis antisipasi dan prospek masa depan bagaimana potensi integrasi ini akan membentuk ekosistem pi di masa depan masih menjadi pertanyaan yang menarik dengan adanya pengumuman besar dari tim inti ekspektasi dan antisipasi akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah yang diambil oleh proyek pi nah itu teman teman ya jadi ya sumbernya dari ini ya teman teman kalau dilihat dari akun x atau twitter itu dari pcoin ya nah disini udah jelaskan ada gambar gambar yang menunjukkan kalau inilah ya ntar kita buka sebentar di x ya ini dia nah ini dia teman teman ya kita harus mendapatkan sumber juga yang jelas beritanya dari pcoin berita terbaru data google telah muncul di blockchain pi saya akan mendalami lebih dalam dan menganalisis tujuan pcore team dalam mengintegrasikan dan menguji data ini jika google terhubung ke web 3 di blockchain pi bagus popen my net mungkin hadir lebih cepat ya dari perkiraan orang yang yang saya analisis data google ini sungguh istimewa itu baru terintegrasi beberapa jam yang lalu sepertinya pcore team ingin berintegrasi dari web 2 ke web 3 seperti yang dikatakan nikola sebelumnya secara teori web 2 sangat mungkin untuk terhubung ke web 3 saya akan segera mengumumkannya di bulletin berikutnya ya nah ini dia gambarnya teman teman ini adalah apa yang ditemukan oleh pcoin ya akun twitternya atau akun x dan yang ditunjukkan ini adalah kemarin ketika data itu di 18 November nah kemudian disini ada iya keterangan keterangan seperti ini ya teman teman ya jadi coba kita cermati lagi apakah beliau sudah memberikan update-nya lagi ya nah ini dia teman-teman nah ini 14 jam yang lalu nah jadi kalau diperhatikan teman-teman ini seperti pihak 6 punya ini ini yang setuar yang lalu nah ini 21 jam yang lalu ini 14 jam yang lalu teman-teman apa katanya gitu kira-kira ya ini coba kita cermati yang satu jam yang lalu aja dulu ya ini dia apa katanya kapan anda dapat melakukan penyetoran atau penarikan pi dari dompet pi anda di pi browser ke dompet lobster berbasis teller anda segera segera setelah status tidak tersedia berubah menjadi tersedia yang perlu kita lakukan adalah di sisi tellernya satu tunggu hingga selesainya update protokol eh P20 ya sebelum tanggal 31 Januari 2024 yang kedua berhasil meningkatkan rantai soroban sorotan soroban apa soroban ya di sisi pi tetap berkomitmen untuk menambang ya tetap berkomitmen untuk menambang picoin setiap hari karena pi memiliki nilai yang signifikan ya signifikan itu mengalami peningkatan yang kedua patuhi peraturan pi core team untuk menyelesaikan dan melampaui pi network kyc dan menerima pi di dompet yang ketiga pelajari cara untuk melindungi diri dari penipuan harian terkait pi network ya dan lain-lain nah itu dia teman-teman ya nah ini eh keterangannya masih seperti ini teman-teman ya not available asset holder inclusive my net ya intinya masih eh apa ya masih terkunci lah ya nah si my net tertutup ya teman-teman ya oke itu dulu teman-teman ya coba nanti kita akan bahas di video berikutnya mungkin supaya juga jangan terlalu sangat panjang sekali ya oke itu saja informasinya menarik sekali teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati